Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yop Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya mengatasi sebuah Adobe Illustrator yang tidak bisa dibuka Pada saat dibuka, contohnya dia seperti ini sobat Yang ada malah muncul notif Adobe Illustrator Add Previous Season Blah 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 Nah, pada saat kalian ya membuka file Adobe Illustrator kalian yang terjadi hanya muncul notif seperti ini Oke sobat, bagaimana kah tips untuk mengatasinya? Mari kita simak videonya bersama-sama Oke, jadi untuk mengatasi hal ini ya, itu caranya cukup mudah sekali sob Oke, jadi silahkan kalian buka ya Windows Text Manager kalian ya dengan cara menekan tombol pintas pada keyboard Jadi tombol Ctrl, Shift, dan ESG secara bersamaan Nanti dia bakalan muncul Windows Test Manager seperti ini Nah, lalu silahkan kalian fokus ke bagian tab process ya Nah, ini dia Lalu kalian scroll ke bawah Kalian pilih Illustrator.exe ya Nah, ini dia Lalu kalian klik end process Lalu kalian pilih end process lagi Nah, dia sudah tertutup sob ya Untuk proses Illustratornya Ini bisa kita silang Dan sekarang kita coba untuk membuka file-nya ya Dan Adobe Illustrator bisa kalian buka lagi Oke sobat, jadi seperti itulah ya Bagaimana caranya untuk membuka file Adobe Illustrator yang tidak bisa dibuka Oke sobat, sekian di untuk video kali ini Dan semoga saja bisa bermanfaat Dan saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax